Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Nah pada kesempatan kali ini, saya akan mewanti-wanti 4 Zodiac yang harus berhati-hati Karena kamu akan ketemu dengan hal-hal seperti ini Nah, seperti apa 4 Zodiac itu? Simak video ini sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan tentu saja di hadapan teman-teman sudah ada 2D kartu tarot yang sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac pertama yang harus berhati-hati adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Loh, kenapa kok Libra harus berhati-hati mas? Pertama di sini ada kartu The Devil Dan kemudian di kartu yang selanjutnya, di sini ada kartu The Star Kalau kamu ingin bulan ini terbebas dari permasalahan, kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi Dan ketika kita berbicara soal masalah yang kamu hadapi, salah satu sumbernya adalah diri kamu sendiri Ada 3 hal yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan kamu pada bulan ini Yang pertama tentu saja masalah internal yang ada di dalam diri teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Sehingga masalah internal ini harus bisa segera diselesaikan Karena kalau masalah internal ini tidak bisa diselesaikan Maka di sini kamu akan selalu bertemu dengan masalah, 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 dan masalah Nah, maka dari itu permasalahan internal kamu harus dibenahi terlebih dahulu Dan ketika berbicara soal permasalahan, salah satu sumbernya kan tadi sudah saya sampaikan adalah diri kamu sendiri Sebenarnya yang saat ini menjadi permasalahan di dalam kehidupan kamu ya adalah kamu sendiri Ada 3 hal, yang pertama Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan, kamu berada di dalam kondisi yang sepertinya di bulan ini banyak sekali Yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Sehingga apa? Di sini ada kartu 20 Karma Yang di mana kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang energinya bersikap negatif Sehingga apa? Kerja keras kamu cenderung tidak nampak Kerja keras kamu, kaki di kepala, kepala di kaki, kamu bekerja, kamu berwira usaha Memiliki usaha sendiri, tetapi itu semua serasa tidak nampak Kenapa? Karena memang ada pengelolaan keuangan yang buruk di situ Ada pengelolaan keuangan yang kurang begitu baik Makanya di bulan ini, kenapa keuangan kamu dalam tanda kutip terkesan boncos Terkesan banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan Ya karena kamu kurang bisa untuk mengelola posisi keuangan kamu Dan kemudian yang kedua, kamu tidak berani Tidak berani untuk keluar dari zona nyaman kamu Seolah-olah kamu itu nyaman di situ saja Jadi seakan-akan kamu menutup peluang-peluang untuk membuat kehidupan kamu lebih baik lagi Nah maka dari itu di sini saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Pertama, keuangan kamu harus diperhatikan Yang kedua, kamu juga harus berani keluar dari zona nyaman kamu Dan poin yang ketiga, kamu juga harus berhati-hati dengan lingkungan sekitar kamu Karena di dalam lingkungan sekitar kamu banyak sekali setan-setan yang berkeliaran di kehidupan kamu Memang wujudnya manusia, tetapi wataknya seperti setan Sehingga kamu juga harus berhati-hati dengan beberapa komponen manusia yang ada di sekitar kamu Dan ini, Libra harus berhati-hati di bulan ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac yang harus berhati-hati adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa? Kok Aquarius bisa termasuk Zodiac yang harus berhati-hati? Di sini ada kartu Two of Pentacles Di sini ada kartu Seven of Pentacles Kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords Oke, dari ketiga kartu ini saja kita sudah bisa melihat Bahwa oke lah, kita bisa menyadari bahwa pemasukan kamu sebenarnya tidak berkekurangan Pemasukan kamu sebenarnya tidak ada hambatan Tetapi di sisi yang lain, kamu kurang begitu cerdas Kurang begitu pandai di dalam mengantisipasi persoalan-persoalan di dalam keuangan kamu Sehingga apa? Oke, di bulan ini mungkin kamu akan lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan uang yang kamu simpan Karena apa? Ada hutang yang harus kamu lunasi Ada cicilan yang cukup banyak yang harus kamu cicil Dan juga ada pengeluaran-pengeluaran yang intensitasnya cukup sering di dalam kehidupan keuangan kamu Sehingga poin yang pertama, kenapa? Kok kamu harus berhati-hati ya? Karena memang posisi keuangan kamu di sini adalah banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi kamu tidak usah khawatir Karena apa? Pengeluaran kamu itu memang untuk melunasi sebagian kecil dari hutang-hutang kamu Dan memang ada potensi Ada potensi seperti yang saya sampaikan di video kemarin Ada potensi untuk hutang kamu itu lunas Tetapi di sisi yang lain, kamu juga harus memperhatikan Bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Yang bisa saja membuat kamu tertekan Membuat ada pressure di dalam posisi keuangan kamu Salah satunya adalah di sini ketika kamu sudah berumah tangga Tentu, posisi keuangan adalah sesuatu yang vital Adalah salah satu fondasi yang harus kamu perhatikan betul-betul Di dalam posisi rumah tangga kamu Karena apa? Oke lah, hubungan rumah tangga, hubungan asmara Itu dilandasi oleh rasa sayang Dilandasi oleh rasa cinta Tetapi jika keuangan berantakan Maka otomatis cinta dan rasa sayang itu juga akan terkena dampaknya Nah, maka dari itu di sini kamu harus berhati-hati dalam dua hal Pertama yang harus utama adalah persoalan keuangan kamu Persoalan keuangan kamu usahakan sebelum akhir bulan harus bisa diperbaiki Karena jika sampai dengan akhir bulan persoalan kamu belum bisa diperbaiki Maka ini nanti akan menimbulkan sedikit bahaya di dalam kehidupan kamu Yang nantinya bisa mempengaruhi posisi di dalam hubungan asmara kamu Sehingga kamu harus cermat, harus berhati-hati di dalam menggunakan uang Oke, melunasi hutang boleh Tetapi kamu juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan pribadi kamu Dan tentu saja secara segi asmara ataupun secara segi rumah tangga Di sini saya sampaikan kamu juga harus bisa lebih cermat Juga harus bisa lebih berhati-hati di dalam memperlakukan pasangan kamu Dan seperti inilah kenapa alasan Aquarius harus berhati-hati Dan kemudian Zodiac ketiga Yang harus berhati-hati adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah, kenapa kok Taurus termasuk di dalam Zodiac ini? Di sini ada kartu Queen of Cup Dan kemudian di sini ada kartu The Sun Dan kemudian di kartu yang sebaliknya ada kartu Peg of Swords Oke, dari ketiga kartu ini bisa kita representasikan Oke, secara penyelesaian masalah Mungkin bisa dikategorikan Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu betul-betul memiliki kedewasaan yang sangat luar biasa Di dalam menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan Yang saat ini sedang kamu hadapi Tetapi, di sisi yang lain Sepertinya kamu juga harus bisa lebih cermat lagi Terutama di dalam mengendalikan emosi Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk teman-teman Taurus pada bulan ini Sepertinya akan ada beberapa fitnah-fitnah yang kurang mengenakan telinga Yang akan kamu dapatkan Oke, mungkin di 4 kemarin belum terlalu nampak Tetapi di bulan-bulan ini Memasuki minggu-minggu pertengahan ini Sepertinya memang Taurus kok Sepertinya termasuk Zodiac yang akan mendapatkan banyak fitnah di bulan ini Dan tentu saja di sini tetangga kamu itu Seakan-akan mungkin Apa ya? Seakan-akan hidup mereka itu tidak terlalu berguna gitu loh Karena mereka terlalu sibuk mengurusi kekurangan-kekurangan yang ada Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja di sini saya sampaikan Kamu tidak usah terlalu memikirkan omongan di kanan dan di kiri kamu Yang paling terpenting adalah Kamu fokus untuk mencerahkan diri kamu sendiri Mengintrospeksi diri kamu sendiri Supaya apa? Pack of sword Kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bulan ini kamu hadapi Dan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk bulan ini Jadi kamu tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang the temperance Yang memuancing emosi kamu Yang membuat kamu sedikit temperamental Maka dari itu di sini memang ada fitnah-fitnah Ada omongan-omongan yang tidak mengenakan telinga Tetapi di sini kamu harus berhati-hati Jangan terlalu mudah tersinggung Jangan terlalu mudah baper Yang paling terpenting adalah Kamu harus fokus Dengan apa yang memang menjadi tujuan kamu Karena memang itulah Itulah yang betul-betul teman-teman Taurus harus lakukan Untuk bulan ini Dan terlebih lagi Di sisi yang lain Kamu jangan asal percaya Saya katakan Jangan asal percaya Jangan asal percaya kepada siapapun Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan siapapun Maka ini akan menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip Kamu mudah sekali untuk ditipu Mudah sekali untuk dibohongi Karena kamu terlalu mudah untuk percaya Dan kemudian Zodiac terakhir yang harus berhati-hati Sebenarnya mengerucut ke satu Tetapi di sini kok ada gambarannya hewan air Jadi di sini untuk teman-teman Pisces Dan teman-teman Cancer Kamu juga harus berhati-hati Loh, kenapa? Di sini ada kartu Knight of Pentacles Ada kartu Will of the Fortune Dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands Oke, secara posisi keuangan Untuk teman-teman Pisces Dan juga untuk teman-teman Cancer Oke lah Bisa dikatakan posisi keuangan kamu Dalam keadaan yang cukup baik Bisa dikatakan dalam posisi keuangan Kamu berada dalam situasi yang cukup terjaga Tetapi ingat Di sini ada kartu Two of Wands Yang di mana Kamu juga memiliki tanggung jawab di luar Dari diri kamu sendiri Contohnya untuk Cancer Oke, kamu masih menjadi tulang punggung keluarga Yang di mana teman-teman Cancer Masih harus mencukupi Kebutuhan-kebutuhan Yang ada di dalam keluarga kamu Dan juga untuk teman-teman Pisces Meskipun secara posisi keuangan Bisa dikatakan cukup lancar Tetapi di sini Kamu juga harus cermat Terhadap beberapa hal Di dalam posisi keuangan kamu Karena apa? Oke lah Bisa kita asumsikan Posisi keuangan kamu Dalam keadaan yang baik Posisi keuangan kamu Dalam keadaan yang lancar Tetapi di sisi yang lain Kamu juga harus berhati-hati Terhadap posisi-posisi yang di mana Kamu juga harus membagi Antara keperluan pribadi kamu Dengan keperluan yang ada Di dalam keluarga kamu Sehingga pengelolaan keuangan Pada kesempatan hari ini Juga bisa dikatakan Adalah hal yang vital Adalah hal yang cukup penting Di dalam kehidupan Teman-teman Pisces Dan juga untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan di sisi yang lain Di sini ada kartu Eight of Wands Yang artinya memang Kamu berada dalam Sebuah situasi Yang kamu itu baik Sama orang lain Tetapi orang lain itu Tidak baik sama kamu Jangankan orang lain Sama saudara sendiri pun Kamu itu baik banget loh Sebenarnya kamu sama saudara Tetapi kok ya ada Saudara-saudara kamu yang Kok sepertinya Ingin menjelek-jelekkan kamu Ingin menjatuhkan kamu Kok seolah-olah mereka itu Tidak senang Dengan keberadaan kamu Padahal ketika mereka butuh bantuan Kamu selalu dengan ikhlas Memberikan mereka bantuan Tanpa pamrih Tanpa minta imbalan apapun Tetapi ketika kamu Membutuhkan bantuan Mereka semua Seakan-akan ngilang Seakan-akan mereka malah senang Di atas penderitaan kamu Nah maka dari itu Di sini saya sampaikan Kamu harus berhati-hati Untuk teman-teman Pisces Dan juga untuk teman-teman Cancer Karena apa? Karena ada saudara Yang sepertinya Itu sangat bahagia sekali Ketika kamu terjebak Dalam satu masalah Ketika kamu ada persoalan Ketika kamu susah Saudara-saudara kamu itu Ada yang senang Nah maka dari itu Saudara yang benar-benar Saudara itu kan Tidak seperti itu Tetapi sayangnya Memang ada Memang ada Dalam lingkaran Saudara kamu Yang seakan-akan Senang Di atas Penderitaan kamu Jadi kamu juga harus Berhati-hati Di dalam lingkup Saudara kamu Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan untuk Empat Zodiak Yang harus berhati-hati Karena kamu akan Bertemu dengan Hal-hal Seperti ini Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Labur Deneng Pangastuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat selalu Sukses untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati